Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-furqon Kitab yang disitu membedakan antara yang hak dan yang batil Jadi kitab suci itu salah satunya adalah berfungsi sebagai al-furqon Pembeda antara yang hak dan yang batil Pembeda antara petunjuk dan kesesatan Sehingga yang disebut dengan al-furqon Itu termasuk di dalamnya adalah al-qur'an Karena al-qur'an juga adalah al-furqon Al-qur'an itu adalah pembeda mana yang hak dan yang batil Dan ini diulang penyebutannya Sebagai al-furqon untuk menunjukkan kitab suci al-qur'an Maka tak lain dan bukan ta'ziman li sya'ni Sebagai bentuk pengagungan terhadap kitab suci al-qur'an itu sendiri Maka ketika ada orang menyampaikan al-qur'an Kemudian terbelah antara yang hak dan yang batil Karena memang al-qur'an ini salah satu fungsinya adalah Pembeda antara yang hak dan yang batil Sehingga kadang ada di dalam satu masyarakat ketika belum ada pengajian Masyarakat itu adem ayem Begitu ada pengajian malah terbelah Jadi masyarakat jadi terbelah setelah ada pengajian Setelah ada penyampaian ayat al-qur'an Ada yang pro dan yang kontra Kenapa? Karena memang salah satu fungsi al-qur'an itu adalah Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil Di Mekah dulu Mereka para penyembah berhala itu adem-adem saja Begitu Nabi SAW menyampaikan Tidak boleh menyekutukan Allah Ya sudah Kebakaran Jadi mereka kemudian terbelah Di satu pihak mengikuti Nabi Di pihak yang lain masih mengikuti ajaran Nenek Moyang Itu satu hal yang lumrah ketika kebenaran itu disampaikan Dan memang kita mau tidak mau Katakan yang benar meskipun itu pahit Meskipun sudah turun temurun Kalau itu keliru Maka kita hendaknya menyampaikan Meskipun ada yang menyampaikan dengan cara tune the point Ada yang menyampaikan dengan cara Alon Alon Onosik menyampaikan dengan cara melipir Ya Saya tidak tahu kalau di Teman-teman disini Teman-teman dari Apa PCM dan PRM yang biasa dakwah di masyarakat Termasuk yang tune the point Apo ngalang-ngalang Apo melipir Apo malah indo Ya Gimana pak Melipir Baik Nek Mahti Bobi Nek melipir Baik Jadi Memang tidak mudah Ketika kita menyampaikan Apa yang ada dalam Al-Quran Sementara bertentangan dengan Adat atau tradisi yang ada di Masyarakat Maka Maka Itu Bagidai Kadang-kadang Menjadi pilihan yang sulit Antara disampaikan atau Atau tidak Dan tidak sedikit Yang kemudian memilih Indo Cari ayat yang lain saja Nah Yang tidak menyampaikan Bab yang Itu Baik Bapak Ibu Dan sebenarnya Kalau memang kita Indo Itu ya sah-sah saja Karena Kita Dalam hal Berdakwah itu Kadang-kadang Memiliki Apa Istilahnya Pertimbangan Memiliki Pertimbangan Tetapi Kalau kemudian Sudah ditanya Maka sebaiknya Tidak Indo Tidak menghindar Kalau sudah ditanya Dijawab Apa Adanya Baik Dan memang Idealnya Kalau masalah Tauhid Itu prioritas Bukan Indo Bukan Menghindar Tetapi Kalau kemudian Ada yang Punya Pandangan Punya Kekhawatiran Dan lain-lain Ya Monggo Yang penting Punya Satu Apa Namanya Target Untuk Tetap Menyampaikan Yang Yang Benar Bukan Menyembunyikan Ilmu Karena Yang Dilarang Di dalam Agama Kita Itu Adalah Menyembunyikan Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Apa Firmannya Sesungguhnya Orang-orang Yang Mereka Menyembunyikan Jadi Jadi Kata Al-Quran Orang-orang Yang Menyembunyikan Apa Yang Kami Turunkan Menyembunyikan Informasi Dari Al-Quran Dari Kitab Suci Berupa Penjelasan Penjelasan Dan Petunjuk Maka Ketika Kita Menyembunyikan Ilmu Tersebut Akan Dilaknak Oleh Allah Maka Maka Sebaiknya Kita Sampaikan Apa Adanya Kalau Ditanya Kita Jawab Dan Memang Kadang Ada Sebagian Daya Ada Semacam Rasa Kekhawatiran Ketika Ada yang Tanya Apa Hukumnya Yang Terkait Dengan Apa Di Satu Gampung Misalnya Simpan Pinjam Yang Disitu Nganai Apa Hukumnya Ustadz Harap Jawab Munir Riba Kok Tidak Sesuk Ratundang Meneh Harap Orati Jawab Kok Ditakoni Kalau Bilang Tak Riba Kok Bertentangan Dengan Tuntunan Agama Kalau Bilang Riba Gak 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 Mutung Jadi Kadang Memang Ada Yang Banyak Pertimbangan Semacam Itu Kalau Saya Beribadi Saya Sampaikan Apa Adanya Hidayah Milik Allah Tugas Kita Hanya Menyampaikan Jadi Kita Tidak Punya Tugas Untuk Memberi Hidayah Lanek Sesu Orat Undang Meneh Saya Yakin Akan Ngundang Ustadz Yang Lain Jadi Jangan Pernah Khawatir Ketika Kita Menyampaikan Yang Hak Lalu Kita Tidak Di Undang Kalau Soal Kita Tidak Di Undang Insya Allah Masih Tetap Ngundang Ustadz Misalnya Disini Malam Selasa Tidak Ngundang Saya Misalnya Maka Masih Ada Pak Rohmat Masih Ada Pak Agus Masih Ada Pak Waris Masih Ada Pak Kasimin Masih Ada Dan Lain Lain Baik Bapak Ibu Jadi Intinya Di Dalam Hal Hal Ini Al-Quran Itu Salah Satunya Sebagai Furqan Dan Kitab Suci Yang Lain Pun Juga Sama Sebagai Furqan Dan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Menurunkan Al-Furqan Penulis Kitab Ini Menyebutkan Salah Satu Jenis Kitab 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 Samawi Karena Memang Dia Berfungsi Membedakan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Sebagai Pembeda Antara Jalan Petunjuk Dan Jalan Kesesata Pembeda Pembeda Pembeda